Yang masih menjadi perbincangan hangat di dunia maya ialah soal keputusan selebgram Aukarin atau Karin Novilda yang mengucapkan kata perpisahan untuk akun Instagramnya. Warganet dibuat bertanya-tanya, mungkinkah wanita muda yang terkenal lewat aksinya di Instagram dan Youtube ini benar-benar mau menutup kehidupannya dari sorotan netizen. Padahal diketahui Aukarin yang baru berusia 21 tahun itu menjadi anak muda kaya raya berkat eksistensinya yang tiada habis di Instagram dan video blognya. Disebut-sebut lewat akun Instagram yang memiliki pengikut hingga 3 juta lebih followers itu, Aukarin bisa merauk bayaran dari iklan sebanyak 150 juta rupiah per bulan. Sementara dari penghasilan penayangan video Youtubenya, Aukarin mengeruk uang sekitar 730 juta dalam satu tahun. Punya uang selangit berkat kreasinya di akun media sosial membuat Aukarin terbilang beruntung karena awalnya Karin bukanlah selebriti. Lalu apa sebenarnya yang membuat lulusan pesantren ini rela meninggalkan keberhasilannya tersebut? Menurut Karin, ia memang ingin berhenti sebagai selebram karena ingin menjalani kehidupan selayaknya orang biasa yang jauh dari sorotan kamera. Dan seperti inilah hari-hari awal saat Aukarin menutup akun media sosialnya. Namun ada pula yang menyebut keputusan Aukarin itu didorong karena kegalauannya atas kisah cinta dengan sang pacar. Karena sebelum mengucap perpisahan dengan penggemarnya, Karin sempat menuliskan isi hatinya soal ia yang ingin dikagumi pria karena kecerdasan dan pribadinya bukan karena lekuk badannya.